Serapan anggaran Kabupaten Tanjung Cabung Barat hingga saat ini mencapai 65,13 persen. Capaian tersebut dinilai cukup tinggi sebab saat ini progres semua kegiatan proyek mulai rampung, sehingga serapan anggaran mulai terrealisasi. Realisasi serapan anggaran di Kabupaten Tanjung Cabung Barat dinilai cukup tinggi. Hal ini terbukti hingga saat ini capaian serapan anggaran mencapai 65,13 persen. Kepala BKAD Tanjung Barat Rajiun Sitohang membenarkan serapan anggaran saat ini telah mencapai 65,13 persen atau dengan nilai sebesar Rp881 miliar. Dari total anggaran APBD Tanjung Barat senilai Rp1 triliun 3 miliar. Dijelaskan Rajiun, serapan anggaran yang dicapai ini dikarenakan beberapa pekerjaan proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa di setiap OBD telah terserap. Meski ada sebagian proyek fisik hanya tahap finishing dan juga ada sebagian tinggal melengkapi berkas administrasi atau pencairan dan dipastikan serapan anggaran baik dari APBD murni dan APBD perubahan serapan akan mencapai 95 persen. Serapan kita sekarang ini posisinya Bang 65,13 atau Rp881 miliar dari Rp1 triliun 323 miliar. Mungkin ada yang rendah juga sudah serapan ini belum? Rata-rata sebenarnya sudah berjalan dengan baik Bang. Rata-rata sudah berjalan dengan baik walaupun memang belum optimal ya. Tapi kalau kita lihat ini dari setiap APBD boleh dikatakan sudah di atas rata-rata 50. Mungkin targetnya kita berapa persen ya nanti menjelang sampai Desember ya? Bang, ada perubahan kita. Ini baru turun tersetujuan APBD perubahan. Ini kalau kita lihat memang dari target-target sebelumnya dan kita yakin juga sekitar 94-95 itu akan tercapai. 94-95 persen. Selain itu Rajin berharap pihak rekanan juga dapat bekerja secara maksimal agar realisasi serapan anggaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!